halo masudara dimanapun kalian berada berjumpa lagi di channel nganggur berinkam bersama saya ibu rumah tangga pengangguran berinkam dari maluku tenggara salam sukses, salam trienet salam go crown oke baik teman teman seperti yang kalian lihat bahwa untuk kali ini saya mengambil videonya sambil santai-santai sambil menulis disini ya ini teman teman saya lagi mencatat data calon nasabah karena saya mau mendaftar tetapi seperti kebiasaan saya sebelum mendaftar saya harus mencatatnya di sebuah buku dulu agar bisa memudahkan saya pada saat klaim nanti jadi memang datanya sudah ada di aplikasi tetapi saya sendiri harus mencatatnya agar lebih gampang dan ya lebih mudah lagi dalam mendapat data-data mereka suatu saat nanti dan mohon maaf ini saya pakai masker karena kebetulan saya lagi ya sedikit batuk dan di rumah sini ada anak-anak juga jadi ya ini tujuan untuk menjaga agar mereka tidak ketularan batuknya saya gitu oke baik teman teman sebelum melanjutkan video ini pertama-tama saya ingin mengutip dulu sebuah pernyataan dari Robert Kiyosaki yang mana beliau mengatakan bahwa yang penting bukan besarnya penghasilan kita tetapi berapa banyak yang kita tabung atau kita investasikan untuk memperbesar aset produktif nah teman teman pasti setuju saya juga lebih setuju lagi seperti halnya saya sendiri seandainya saya menunggu untuk punya penghasilan yang besar baru mulai menabung dan berinvestasi maka sampai kapanpun saya tidak akan pernah punya yang namanya tabungan atau investasi seperti saat ini kenapa teman teman karena memang saya saya ini dari dari awalnya adalah hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang tidak punya penghasilan gitu teman teman kemudian ketika saya ditawari tabungan investasi CAR 3i Networks ini tanpa pikir panjang saya langsung join dan puji Tuhan berkat bisnis 3i Networks yang saya jalani ini saya bisa punya tabungan investasi punya asuransi dan juga punya income tiap bulan gitu teman teman jadi join di CAR 3i Networks ini ada tiga manfaat sekaligus yang kita dapatkan yang pertama itu investasi atau tabungan jangka panjang kemudian yang kedua kita tercover asuransi hingga usia 74 tahun jadi disini untuk asuransinya ini kan otomatis yang didapatkan nanti ahli waris kita jadi puji Tuhan saya merasa bangga merasa senang karena paling tidak saya sudah bisa mewariskan sedikit walaupun tidak terlalu banyak kalau sesuai dengan premi yang saya pilih 350 berarti uang pertanggungannya itu 21 juta jadi ya puji Tuhan bisa mewariskan itu kepada ahli waris saya dan juga yang paling dasyat disini adalah income tiap bulannya itu teman-teman jadi selain dua keuntungan tadi ada income yang paling dasyat sekali itu yang saya rasakan saat ini teman-teman keren sekali car 3i ini memang sangat mantap jadi semua itu dikemas jadi satu 3 in 1 begitu investment insurance dan income 3i ini dikemas jadi satu kemudian nah teman-teman lalu pertanyaannya mengapa penting bagi kita untuk berinvestasi ya karena seperti yang saya baca dari buku panduan bahwa karena di dalam kehidupan kita ini ada dua kepastian waktu yang pertama adalah kepastian yang pasti kemudian yang kedua adalah kepastian yang tidak pasti nah sekarang contoh kepastian yang pasti itu seperti ini teman-teman suatu saat kita sebagai manusia akan mengalami yang namanya pensiun atau sudah tidak kuat bekerja lagi kemudian biaya pendidikan nah kemudian contoh kepastian yang tidak pasti itu seperti ini suatu saat semua orang pasti akan mengalami yang namanya sakit dan meninggal nah yang namanya sakit dan meninggal hal ini kita tidak tahu kapan akan terjadi tetapi hal itu sudah pasti terjadi pada setiap kita begitu kan teman-teman oke setiap orang pasti mengalami dua hal di atas lalu apakah kita sudah mempersiapkannya nah teman-teman jangan sampai besar pasak daripada tiang karena kebudayaan kita yang konsumtif jadi seperti kebanyakan orang itu seringkali lebih banyak belanjanya daripada tabungannya jadi ketika gajinya masuk rekening dia lebih banyak belanja setelah belanja kalau memang ada sisa baru dipakai buat nabung bukan disisihkan dulu untuk nabung kalau ada sisa baru dipakai buat belanja terbalik begitu teman-teman dan tidak punya investasi serta tidak mempersiapkan hari tua nah teman-teman kita sering lebih suka banyak belanja daripada berinvestasi seperti yang tadi saya bilang di atas terlalu terlena dengan masa muda kita jadi saat muda begini kita terlalu ya santai-santai terlena untuk menikmati segala sesuatu yang kita miliki padahal kita tidak memikirkan untuk hari tua dan akhirnya apa teman-teman kita mengalami T5 bagi Mitra Trian Networks pasti tahu apa itu T5 yaitu tau-tau tua tanpa tabungan dan saya bisa tambah lagi dua T supaya menjadi T7 itu tau-tau tua tanpa tabungan tanpa tunjangan oke sekian dulu ya teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like komen tekan subscribe dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati